Halo guys, kembali lagi di channel Mythology, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menginstall WordPress di VPS Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan control panel yang simple dan mudah dan cepat ya, salah satunya adalah cloud panel Kenapa kami menggunakan cloud panel? Karena cloud panel ini menawarkan one click installer untuk WordPress dan juga proses backupnya juga sangat cepat Oke, langsung aja kita praktek, pertama teman-teman silahkan login ya ke VPSnya yang sudah terinstall cloud panel Oke, kita login Oke, disini kita sudah berhasil login ya Selanjutnya kita bisa, disini ada dua menu, ada dashboard dan site, kita pilih yang site ya Lalu kita klik add site, nah disini kita bisa install WordPress Misalnya kita kasih ya, wp.hostingkeluarga.com ya Atau yang hostingkeluarga.com ada nggak ya, hostingkeluarga.com Nah, ini belum terinstall, kita install disini aja ya Hostingkeluarga.com Nah, kita kasih site-nya hostingkeluarga Jadi kalau teman-teman yang mau mengelola banyak website di VPS itu kami sangat merekomendasikan teman-teman pakai control panel VPS ya Jangan manual, karena kalau websitenya cuma satu atau dua itu mungkin kita pakai CLI masih oke ya Tapi kalau sudah 5, 10, 20, apalagi yang banyak ternak-ternak blog kan Itu websitenya berhati-hati-hati dari 20 Maka akan pegel sekali dia kalau dia melakukannya menggunakan CLI Tapi kalau dia menggunakan control panel seperti cloud panel, cyber panel, AA panel Itu akan sangat mempermudah dan mempercepat waktu kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam mengelola website di VPS Oke, disini kita kasih namanya hostingkeluarga Oke, kita klik create Nah, setelah kita create, kita jangan lupa juga di DNS manajemennya kita pointing RICODE-nya itu ke IPVPS kita Oke Kita login ya Disini saya pakai Cloudflare Nanti teman-teman kalau mau si pakai DNS manajemen dari hostingnya itu bebas juga Oke, disini kita cari hostingkeluarga Kita klik DNS Nah, disini kita tambahkan RICODE-nya ke sini Ke ini ya, add ya IP-nya kita masukkan IPVPS kita Lalu kita tambahkan lagi tab-nya itu CNAME NAME-nya itu triple W Targetnya ke root domainnya Seperti ini ya WWW Oke, triple W Add Oke, klik save Oke, sudah 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 kita pointing Lalu kita ke SSL TLS Nah, disini banyak yang bingung ya Pemula, terutama yang baru-baru mulai Cloudflare Ini bagusnya pilih yang mana nih Apakah off, flexible, full atau full strike Video ini dipersembahkan oleh Neva Cloud Layanan Cloud VPS Indonesia yang teroptimasi untuk developer dan bisnis Dengan teknologi terbaik dan harga transparan Nikmati storage speed hingga 3 GB per second Dan koleksi aplikasi siap deploy Buat akun sekarang di Neva Cloud Dan tingkatkan pengalaman komputasi awan Anda Dengan kecepatan dan kemudahan yang luar biasa Jadi yang paling bagus itu adalah full strike sebenarnya Dia lebih ketat ya Sekuritinya Yang kedua, kalau teman-teman tidak mau pakai full strike Teman-teman bisa pakai yang full Nah, syaratnya itu harus ada SSL sertifikat yang terinstall Jadi, harus ada SSL sertifikat yang terinstall di VPS kita Kalau tidak ada, itu tidak bisa Dan SSL yang terinstall itu harus yang terpercaya Seperti salah satu video LED Encrypt Atau teman-teman beli SSL di provider-provider domain Seperti rumah web itu ada Itu bisa teman-teman beli di situ Nah, disini saya set full ya Set full Disini sudah selesai Kita bisa copy ini Kita paste disini Ini kita klik back to site Kita klik hosting keluarganya Nah, disini sudah terinstall ya hosting keluarga Disini ada masalah DNS prop finish and next domain Nah, kita tunggu sebentar Propagasi DNS selesai ya Karena tadi baru kita pointing kan Kita tunggu aja sebentar Sampai ini prosesnya selesai Untuk memastikan Nah, ini juga ada beberapa ya Yang bingung ya Misal kita ada pointing domain Lalu bagaimana sih cara memastikannya Caranya sebenarnya gampang ya Teman-teman disini kan ada proxy-nya on ya Warna oranye ini artinya on Ini teman-teman matikan aja Matikan dulu Sama yang ini matikan aja Yang untuk www-nya matikan Nah Jadi, kalau proxy-nya itu Kementerian matikan Maka pada saat kita lakukan DNS checker IP yang muncul itu adalah IP aslinya Yaitu yang ini Tapi kalau proxy-nya itu on Maka IP yang muncul itu adalah IP yang sudah Di belakang proxy gitu Jadi IP proxy-nya yang nampak Sehingga kita gak tahu nih Apakah udah terpointin dengan Bener atau enggak gitu Nah, setelah teman-teman matikan Seperti ini Teman-teman bisa cek berkala Di website DNS checker ya DNS checker.org Nanti website-nya juga saya taruh deskripsi ya Jadi teman-teman bisa cek Sini teman-teman bisa klik search Nah, dia akan mengecek nih Propagasi DNS-nya ini Dari semua negara Contoh dari Singapura Itu udah muncul gak nih IP-nya Nah, ada muncul nih 207 Soat Korea juga udah muncul Tuh Berarti ini propagasi DNS-nya udah selesai nih Nah, kita bisa Dengan aman Kita on-kan Ya, kita udah Udah pede lah Kita on-kan aja Berarti udah propagasi DNS-nya udah selesai gitu Kalau ada masalah website-nya Nggak bisa diakses Berarti bukan masalah dipropagasi Nah, setelah udah selesai semua Baru teman-teman bisa pasang SSL-nya Pilih di tab SSL Di Cloud Panel-nya Pilih Action Pilih New Lead Anchor Certificate Lalu teman-teman klik Create and Install Nah, silakan teman-teman tunggu Proses instalasi SSL-nya sampai dengan selesai Oke, disini sudah terinstall ya Sertifikatnya has been installed Selanjutnya kita coba akses ya Websitenya Kita klik ini Seringkeluarga.com Nah, ini websitenya sudah bisa diakses Dan SSL-nya sudah aktif ya Connection is secure Certificate is valid ya Nah, selanjutnya teman-teman bisa login WP login .php Kita coba login ya Disini Workpress-nya Pasuknya ini ya Admin Oke, kita coba login Oke, kita sudah berhasil nih Login ke WordPress kita Dan juga nanti Sebagai tambahan ya Dari saya Kalau teman-teman itu Melakukan Instalasi dan set up Workpress Jangan langsung pasang plugin cache Jadi plugin cache ini Paling akhir aja pasangnya Sehingga nanti ketika teman-teman Ganti template Install plugin lain-lain Itu Tidak perlu teman-teman Repot-repot Clear cache Jadi plugin cache ini Taruh di step paling akhir Dan juga Setelah nanti teman-teman install Semuanya sudah selesai set up Teman-teman lakukan backup Langsung set up backupnya Di paling akhir juga Setelah Websitenya Workpress Temanya sudah sesuai Apa yang semua sudah sesuai Teman-teman install plugin cache Lalu teman-teman lakukan Backup Backupnya di Workpress Bisa pakai Updraft Plus ya Updraft Plus Itu teman-teman bisa simpan Ke Google Drive Yang kedua Teman-teman jangan berhenti Di sampai di level Backup Workpress-nya aja Tapi teman-teman juga Lakukan set up backup Backup di sisi Data VPS-nya Kalau teman-teman menggunakan Club Panel Maka teman-teman bisa lakukan Backup di Club Panel Backup di Club Panel Ini saya sangat rekomendasikan Teman-teman itu Bisa backup ke Tempat yang berbeda Dari tempat yang Updraft Plusnya backup Sebagai contoh Misal Updraft Plusnya Itu teman-teman Backup ke Google Drive Nah untuk Club Panel Itu teman-teman bisa backup Ke Wasabi Misalnya Atau Ke SD Storex lain Seperti Neva Cloud Misalnya Itu teman-teman bisa backup Kesitu Atau Teman-teman bisa backup Juga ke VPS lain Nah banyak VPS-VPS Storex ya Terutama yang di Di lokal itu Ada yang menjual juga Teman-teman Banyakan yang di luar ya Itu teman-teman cari aja Kata kuncinya VPS Storex Atau nanti teman-teman bisa Join Group Telegram Community Meet Technology Disitu teman-teman bisa tanya Tuh Rekomendasi VPS apa Yang untuk Storex Jadi VPS Storex Dia VPS Tapi tujuannya Hanya untuk Membackup data Jadi tidak ada Di install website Atau apapun Jadi tujuannya hanya Menyimpan datanya Jadi Pertama teman-teman Bisa set up semua Nggak usah install plugin cash Setelah semua selesai Set up Teman-teman install plugin cash Setelah plugin cash Terinstall Teman-teman install Plugin backup Lalu teman-teman Saya backupnya Pastikan backupnya Berjalan Lalu teman-teman Teman-teman juga Lakukan backup Di sisi Cloud panelnya Jadi teman-teman ada Dua backup Dan jangan lupa Nanti backupnya ini Teman-teman lakukan Restore berkala ya Setiap 3 bulan Atau 6 bulan Itu teman-teman bisa Coba aja Restore di Localhost Di komputer teman-teman Sekarang kan di WordPress ada WordPress studio ya Jadi lebih gampang lagi Teman-teman coba Restore backup disitu Pastikan backup Yang teman-teman restore Itu berfungsi Kalau tidak berfungsi Teman-teman Perbaiki backupnya Nah Apakah pada saat Melakukan backup Misalnya Usex CPU nya Naik Atau Sehingga Backupnya Tidak pernah Complete Teman-teman bisa juga Install Plug Tools ya Software Untuk monitoring Penggunaan CPU Teman-teman bisa pakai Salah satunya Yang kami rekomendasikan Adalah Hatrix tool Dan itu juga Sudah kami review ya Hatrix tool ini Monitoring gratis PPS gratis Jadi pada saat Backup berjalan Misalnya jam 12 malam Teman-teman bisa tahu nih Lihat CPU nya Penggunaan berapa Memor nya berapa Kalau kira-kira Udah mentok-mentok Pada saat Backup berjalan itu Teman-teman bisa Naikkan CPU nya Misalnya Dari Satu core Naik ke dua core Begitu juga Dengan RAM nya Sehingga Kita Meningkatkan Kemungkinan Backup kita itu Selesai itu Successful itu Lebih tinggi Daripada Kalau yang mentok-mentok Biasanya Kalau CPU nya Sudah mentok Memori Sudah mentok Proses backup nya Berjalan Itu kebanyakan File link Oke Demikian Cara kita Menginstall WordPress di VPS Semoga Tutorial ini Membantu Teman-teman Yang sedang Membutuhkan Setup WordPress Di VPS Dengan mudah Dan Simple Oke Nanti buat teman-teman Yang mau join Class online Club panel Bisa Klik link Di deskripsi Sampai ketemu lagi Di video tutorial nya Thank you guys Bye guys